Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini dan saya berharap hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda dan keluarga Anda. Tercipta sebuah keharmonisan, tercipta sebuah kerukunan, tercipta sebuah kebahagiaan, kedamaian di tengah tangan keluarga Anda. Baik teman-teman, kembali satu inspirasi saya hadirkan untuk Anda, kali ini saya ingin menyinggung tentang kekuatan pikiran. Banyak pertanyaan seputar kekuatan pikiran, di antaranya adalah bahwa benarkah kekuatan pikiran kita itu ada dan seberapa dasyat kekuatan pikiran itu. Kekuatan pikiran kita tidak bisa kita gambarkan teman-teman, kedasyatannya tidak bisa kita gambarkan sejauh mana, sebab kekuatan pikiran kita itu tanpa batas. Kedasyatannya luar biasa. Nah, kedasyatan dari pikiran kita itu bisa kita lihat dari apa yang ada di sekitar Anda saat ini. Silakan Anda coba melihat sekitar Anda, benda-benda apa saja yang Anda temukan. Handphone Anda mungkin, televisi Anda, mungkin kendaraan Anda, mungkin peralatan masak Anda, atau mungkin hal-hal kecil, benang jahit, atau mungkin mainan anak-anak, kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, itu semua teman-teman, tercipta oleh karena kekuatan pikiran kita. Namun, Anda bertanya, bagaimana mungkin pikiran kita bisa menciptakan benda-benda tadi? Bukankah benda-benda itu dibuat oleh manusia? Dikerjakan oleh tangan-tangan manusia? Betul, teman-teman. Tetapi, pengerjaan itu digerakkan oleh yang namanya pikiran. Ketika Anda ingin membuat sesuatu, rancangan dari sesuatu itu pertama kali akan muncul pada pikiran Anda. Dan pikiran itulah yang menjadi awal terciptanya sesuatu yang Anda inginkan. Jadi, pikiran kita itu adalah awal dari terciptanya sebuah keinginan. Atau terciptanya sebuah impian. Oleh karena itu, karena begitu dasyatnya kekuatan pikiran kita, maka kemudian ilmu pengetahuan mulai mengembangkan keunikan dan kedasyatan pikiran kita. Dan seiring berjalannya waktu, teman-teman, akhirnya rahasia-rahasia yang ada di semesta mulai bisa kita ungkap. Salah satunya adalah rahasia semesta tentang hukum menarik-menarik atau the law of attraction. Dimana konsep dari hukum menarik-menarik ini adalah kemiripan menarik-kemiripan. Positif menarik-positif. Negatif menarik-negatif. Artinya, kita bisa menciptakan sesuatu yang kita inginkan dengan terlebih dahulu kita menciptakan sesuatu itu dalam pikiran kita. Ketika kita sudah mampu menciptakan dalam pikiran kita, maka semesta akan mewujudkan menjadi nyata seperti apa yang kita pikirkan. Ya, itulah kekuatan dari pikiran kita. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, teman-teman, saat ini sudah sangat berkembang teknik-teknik tentang bagaimana menggunakan hukum menarik atau the law of attraction dalam kehidupan kita. Teknik visualisasi, teknik afirmasi, scripting, ya, kemudian mungkin meditasi, sugesti, dan banyak teknik-teknik lainnya, teman-teman. Itu kemudian mulai diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dan ini ternyata terbukti efektif, teman-teman, untuk mewujudkan impian dan juga keinginan Anda. Jadi, ketika Anda mungkin memperoleh sebuah kabar bahwa hanya dengan menuliskan keinginan di selembar kertas atau menulis sejumlah uang yang kita inginkan, maka kita bisa betul-betul memperoleh uang itu. Ini adalah kenyataan, teman-teman. Dan memang terbukti demikian. Ya? Atau mungkin Anda selama 21 hari sebelum tidur, Anda mengucapkan kalimat positif. Anda yang mungkin ingin sehat, Anda mengatakan, tubuh saya sehat, tubuh saya bukar, tubuh saya enerjik. Selama 21 hari, misalnya, sebelum tidur. Maka, ketika kondisi Anda sedang sakit, Anda berangsur-angsur akan betul-betul sehat. Inilah rahasia dari kekuatan pikiran kita, teman-teman. Ya? Nah, saya ingin bagikan kepada Anda kunci rahasia agar apa yang Anda terapkan atas konsep hukum tarik-menarik ini bisa bekerja maksimal dalam diri Anda. Anda harus pahami rahasianya, teman-teman. Sebab tidak jarang banyak yang melakukan teknik hukum tarik-menarik ini tetapi tidak memperoleh hasil. Ya? Beberapa kesalahan yang sering kita lakukan adalah kita tidak benar-benar melepaskan apa yang kita yakini tadi kepada semesta. Artinya, masih ada keraguan dalam diri kita. Keraguan ini adalah menjadi sebuah pantangan. Menjadi sebuah penghambat. Jika Anda menginginkan impian-impian Anda bisa terwujud, Anda harus menyingkirkan keraguan dalam diri Anda. Anda harus betul-betul yakin dan percaya bahwa apa yang Anda inginkan atau impikan tadi itu pasti bisa terwujud dalam diri Anda. Nah, bagaimana melepaskan kepada semesta? Yaitu melalui perasaan. Bahwa pikiran Anda lebih dalam lagi masuk ke dalam perasaan Anda. Bukan hanya sekedar menulis atau bukan hanya sekedar mengucapkan. Tetapi Anda harus mampu merasakan apa yang Anda ucapkan. Anda harus mampu merasakan apa yang Anda tuliskan. Anda harus mampu merasakan apa yang Anda imajinasikan. Perasaan-perasaan itulah yang menjadi gerbang terhubungnya pikiran Anda dengan semesta. Melalui perasaan itulah, semesta akan menangkap apa sebenarnya yang Anda inginkan. ketika semesta sudah mampu menangkap apa yang Anda inginkan melalui penggambaran imajinasi Anda baik mungkin melalui visualisasi melalui afirmasi melalui tulisan-tulisan Anda maka semesta akan mulai mewujudkan itu menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana proses terjadinya? Inilah yang harus kita hindari. Anda tidak perlu mencari tahu atau terfokus kepada bagaimana proses terwujudnya kapan terwujudnya karena bagian-bagian itu adalah ranahnya semesta itu menjadi tugas yang akan dikerjakan oleh semesta. tugas kita cukup sebatas pada bagaimana Anda menciptakan dalam pikiran Anda dan membawanya ke dalam pikiran bahwa sadar Anda menjadi sebuah rasa tercipta sebuah perasaan selebihnya tugas semesta yang akan mewujudkan. Ketika Anda justru mencoba untuk mencari tahu bagaimana prosesnya kapan kira-kira terwujud di situ sebenarnya Anda belum memperoleh yang namanya rasa masih ada keraguan masih ada kebimbangan dalam diri Anda itulah yang membuat keinginan kita sulit untuk terwujud atau lambat untuk terwujud Anda belum melepaskannya kepada semesta ya ketika Anda sudah melepaskan maka tidak perlu lagi Anda khawatir Anda cemas Anda was-was Anda ragu Anda harus percayakan kepada semesta bahwa Tuhan itu akan mengerjakan semua apa yang Anda inginkan dalam pikiran dan perasaan Anda tadi ya baru kata Anda ingin menjadi seorang juara atau seorang pemenang dalam sebuah perlombaan kemudian Anda mulai memaksimalkan atau menggunakan kekuatan pikiran Anda untuk menciptakan keinginan Anda menciptakan impian Anda menjadi juara atau menjadi pemenang mulai Anda mengimajinasikan Anda membayangkan dalam diri Anda bahwa Anda adalah seorang pemenang mungkin Anda mulai membayangkan bagaimana Anda memegang tropi atau piala kejuaraan Anda mulai bisa merasakan bagaimana sorak-sorak penonton supporter pendukung Anda Anda mendengar tepuk tangan yang begitu meriah ya Anda melakukan selebrasi merayakan kemenangan Anda nah itulah teman-teman yang saya maksud sebagai sebuah rasa sudah tercipta terlebih dahulu pada pikiran bahwa sadar Anda perasaan menjadi seorang pemenang tadi itulah yang akan ditangkap oleh semesta ya dan semesta akan mewujudkan apa yang Anda rasakan tadi teman-teman ya semesta mempunyai cara yang paling baik cara yang paling cepat cara yang paling tepat untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan melalui pikiran dan perasaan Anda tadi ya itu jadi ada beberapa rahasia yang memang kita harus pahami teman-teman nah mungkin Anda bertanya juga kenapa tekniknya berbeda-beda mungkin satu orang mengajarkan teknik A satu orang mengajarkan teknik B satu orang lagi mengajarkan teknik C ya caranya juga berbeda-beda isi kalimatnya juga berbeda-beda ritualnya juga berbeda-beda mana mana yang paling tepat mana yang harus kita ikuti yang harus Anda ikuti adalah apa yang menjadi keyakinan Anda teman-teman apa yang Anda percayai mana dari sekian banyak teknik-teknik atau cara-cara yang Anda tangkap itu yang menjadi keyakinan Anda maka lakukan itu sebab sebenarnya bukan sebatas pada bagaimana caranya tekniknya seperti apa bunyi kalimat afirmasinya seperti apa bukan itu poin pentingnya teman-teman tetapi poin pentingnya adalah bagaimana Anda mampu untuk selaras dengan semesta ya bagaimana Anda mampu meyakini dan mempercayai setiap apa yang Anda pikirkan dan bahkan ketika Anda sudah mampu memahami rahasia dari semesta mungkin tanpa visualisasi tanpa afirmasi tanpa Anda harus menuliskan keinginan Anda keinginan itu bisa terwujud saya membuktikan sendiri teman-teman sekali lagi ini bukan karena kehebatan saya bukan bisa mewujudkan sesuatu tanpa visualisasi tanpa afirmasi atau tanpa menulis bukan tetapi Tuhan lah yang hebat sebab Tuhan menciptakan pikiran yang begitu dasyat luar biasa ketika kita mulai untuk memahami itu memiliki sebuah kesadaran yang kuat akan hebatnya ciptaan Tuhan yang ada dalam diri kita maka yang kita yakin itu yang akan bekerja dalam kehidupan kita teman-teman ya Anda bisa melatih pikiran Anda melalui hal-hal kecil ketika Anda meyakini bahwa saya adalah orang beruntung meskipun Anda tidak melakukan visualisasi Anda tidak afirmasi tetapi Anda yakin Anda percaya saya orang beruntung dan setiap saat Anda selalu percaya saya orang beruntung maka Anda akan betul-betul menjadi orang beruntung ada banyak video-video saya yang berisikan pengalaman-pengalaman menarik seputar keberuntungan saya mengalami sendiri dan itu luar biasa teman-teman ternyata pikiran kita betul-betul luar biasa ya ketika Anda menyeberang jalan pada kondisi lalu yang ramai saya hanya mengatakan bahwa saya adalah orang beruntung pasti ada kesempatan untuk bisa menyeberang dengan aman dan nyaman dan saat itu pula semesta seakan-akan mendengarkan kita dan kemudian mewujudkan apa yang kita yakini jalanan kemudian mulai langang kita bisa menyeberang dengan leluasa ya mungkin Anda berpikir bahwa ah itu kan cuma kebetulan itulah keibatan pikiran kita mampu menciptakan kebetulan-kebetulan tepat pada saat yang kita inginkan ya tidak masalah Anda menyebutnya sebagai kebetulan tidak masalah juga Anda menyebutnya sebagai sebuah keberuntungan sebab kebetulan itu adalah sebuah keberuntungan sehingga ketika Anda maaf kata mungkin Anda memperoleh sesuatu dan kemudian teman Anda berkomentar ah itu cuma kebetulan saja kebetulan itulah teman-teman yang menjadi keberuntungan kita artinya kita orang yang beruntung selalu memperoleh kebetulan-kebetulan tadi dan itu semua bisa diprogram dalam pikiran kita oleh karena itu teknik-teknik seperti visualisasi afirmasi kemudian scripting itu adalah teknik-teknik untuk menanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita namun ketika kemudian Anda sudah mampu menanamkan maka hasilnya akan lebih luar biasa tanpa Anda menulis sekalipun hukum semesta sudah bekerja ya menangkap apa yang ada dalam pikiran Anda apa yang ada pada perasaan Anda ya mudah-mudahan teman-teman Anda menangkap intisarinya ini sering saja teman-teman untuk menanggapi beberapa pertanyaan kenapa kok sulit saya mewujudkan keinginan-keinginan saya jangan pernah Anda bertanya kapan terwujudnya ketika Anda bertanya kok lama sekali tidak terwujud artinya Anda tidak mempercayai keinginan Anda Anda masih ragu maka keinginan itu tidak akan pernah terwujud berikan keyakinan yang teguh teman-teman ya itu sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat sharing singkat ini teman-teman silahkan Anda bisa menyimak video-video saya yang terdahulu ya di playlist Anda bisa meriksanya Anda bisa menyimaknya satu persatu saya yakin dan percaya ada satu manfaat yang bisa Anda petik yang bisa Anda peroleh dari setiap video-video yang saya hadirkan kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain tetapi mari kita selalu terbuka terhadap segala informasi segala ilmu pengetahuan semesta akan menonton Anda kepada sesuatu yang memang paling cocok paling relevan dengan isi dengan sifat dengan karakter dengan kepribadian Anda saya berharap apa yang saya hadirkan dalam channel ini bisa memberi manfaat baik untuk Anda bisa membawa kemanjuan dalam kehidupan-kehidupan Anda kurang-kurangnya saya mohon maaf kita akan sambung dengan video-video berikutnya dan akhir kata salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda selamat menikmati selamat menikmati